Makanan berformalin Tersebut sudah disingkirkan Sehingga tidak sampai dihidangkan Di meja makan Presiden Jokowi Dan keluarga Andi Resmin menjelaskan zat formalin itu ditemukan Bepom saat melakukan pengujian Pada salah satu menu makanan Yang hendak disantap Presiden Pada Senin 24 April Menurut Andi pengujian dilakukan Tiga jam sebelumnya Dari seluruh sampel yang diuji Andi menyebut hanya ada satu makanan Yang positif mengandung formalin Yakni buah Namun Andi tidak menjelaskan jenis buah Yang dimaksud serta restoran Yang menyajikannya Ia hanya menyebut makanan itu langsung disingkirkan Dan tak jadi dihidangkan Untuk Presiden Menurut Andi langkah sigap ini Tak hanya dilakukan sekali saja Pihaknya juga telah melakukan pengujian Terhadap semua makanan yang akan Disantap Presiden selama di Labuan Bajo Adapun setelah viral Temuan formalin pada makanan yang hendak Dihidangkan kepada Presiden Pemerintah daerah langsung bergerak Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Bersama pihak terkait melakukan sidak Ke sejumlah restoran di Labuan Bajo Pada Rabu 26 April Hal ini bertujuan Untuk memastikan keamanan makanan Yang disajikan Apalagi Labuan Bajo Akan menjadi tempat perhelatan KTT ASEAN Summit ke-42 Pada Mei mendatang Pembelian Bajo Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen